Zebra ialah binatang dari Afrika yang dikenal karena tubuhnya yang belang hitam putih. Terdapat tiga spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra dataran, zebra grevy, dan zebra gunung. Zebra ialah bagian dari genus Echus seperti halnya kuda dan keledai, yaitu tiga kelompok yang masih tersisa dari family Echwede. Terdapat teori yang berendar mengenai fungsi dari belang putih hitam tersebut. Teori yang paling banyak didukung oleh bukti yang ada adalah sebagai perlindungan dari gigitan lalat. Zebra mendiami wilayah Afrika Timur dan Afrika bagian selatan. Hewan zebra dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Zebra memiliki pola belang yang khas untuk setiap individunya, sama seperti pola sidik jari manusia. Saat perkembangan embryo zebra, belang-belang muncul setelah 8 bulan, tetapi polanya mungkin telah ditentukan pada minggu ketiga hingga kelima. Untuk setiap spesiesnya, terdapat suatu tahap selama perkembangan embryo ketika belangnya tegak lurus dengan bagian dorsal dan terpisah dari satu sama lainnya dengan jarak 0,4 mm. Tahapan ini berlangsung pada minggu ketiga perkembangan embryo zebra dataran. Empat minggu untuk zebra gunung dan lima minggu untuk zebra grevy. Perbedaan waktu tersebut diduga berdampak terhadap perbedaan pola belang hitam putih di setiap spesies. Anak zebra umumnya terlahir dengan rambut berwarna coklat atau putih. Warna coklatnya akan menjadi gelap seiring bertambahnya usia zebra. Di alam telah terdokumentasikan banyak bentuk mutasi pada rambut zebra yang hampir seluruhnya putih hingga bahkan yang hampir seluruhnya hitam. Zebra albino pernah ditemukan di hutan gunung Kenya dengan belang hitamnya menjadi putih. Sementara itu, kuaga memiliki belang-belang coklat dan putih di kepala dan lehernya. Bagian atas berwarna coklat serta perut, ekor, dan tungkainya berwarna putih. Zebra bisa bermigrasi ke daerah yang banyak terdapat air. Zebra dataran pernah tercatat telah bermigrasi sejauh 500 km antara Botswana dan Namibia. Migrasi zebra ini adalah migrasi darat mamalia terpanjang yang pernah ada di Afrika. Ketika bermigrasi, mereka tampak mengandalkan ingatannya untuk mengenali tempat yang paling baik untuk merumput. Zebra juga dapat memprediksi kondisi tempat beberapa bulan setelah mereka tiba. Zebra dataran lebih bergantung pada air dan hidup di habitat yang kelembabannya lebih sedang bila dibandingkan dengan spesies zebra lain. Zebra grefi mampu bertahan hidup selama 2-5 hari tanpa minum. Namun, mereka akan minum setiap hari jika terdapat sumber air yang sangat berlimpah. Zebra gunung bisa ditemukan di ketinggian 2.000 meter. Zebra bisa menghabiskan waktu selama 7 jam setiap hari untuk tidur. Ketika siang hari, mereka tidur berdiri dan pada malam hari mereka tidur berbaring. Zebra biasanya menggosokkan tubuh mereka dengan batu, pohon, dan objek yang lainnya. Zebra juga berguling pada debu untuk melindungi kulit dari iritasi dan lalat. Mereka dapat berguling sepenuhnya kecuali zebra gunung. Zebra merupakan hewan yang sangat sosial dan hanya akan tidur jika berada dekat dengan yang lainnya. Sehingga dapat diperingatkan jika ada predator yang mendekat. Para zebra juga lebih suka merumput bersama dan akan saling merawat satu sama lain. Zebra adalah hewan yang pemberani dan sangat peduli pada anggota kelompoknya. Ketika anggota kelompoknya ada yang terluka oleh serangan predator, maka zebra yang lain akan membela diri, mengitari individu yang terluka tersebut. Kemudian mereka akan berusaha mengusir sang predator. Induk zebra adalah induk yang sangat perhatian dan protektif. Bayi zebra dapat berdiri, berjalan, dan menyusu segera setelah lahir. Dan akan terus meminum susu induknya selama tahun pertama usianya. Semua zebra dekat dengan induknya, tetapi jantan juga memiliki ikatan yang kuat dengan ayahnya. Cara zebra berkomunikasi antara satu sama lainnya adalah dengan melalui berbagai ekspresi vokal termasuk mengendus dan membungkam. Zebra dapat berlari hingga 40 MPH atau setara 65 km per jam. Zebra si pelari cepat ini mampu berlari dengan gerakan zigzag untuk menghindari predator yang mengejar mereka. Ketika mereka berada dalam kawanan, garis-garis zebra yang berbeda bergabung menjadi masa yang besar dan menyulitkan predator untuk memilih hewan individu yang akan dimangsanya. Kawasan besar yang terdiri dari puluhan ribu zebra melakukan salah satu migrasi yang paling menakjubkan di dunia pernah melintasi dataran serengeti.